Dari analisis yang dilakukan oleh PPATK, masih banyakkah pelaku investasi bodong yang bekerja sama dengan Crazy Rich ini Pak? Saya bisa bilang masih banyak. Karena perkembangan yang dilakukan oleh teman-teman analis kami ini terus berkembang tiap hari, pembukuan saya terus tanda tangani rekening pembukuan hampir tiap hari juga. Jadi semakin kita lakukan kajian, semakin banyak pihak-pihak yang bisa kita lihat melakukan modus yang sama gitu kan. Bahkan terakhir saja kan setelah dipenjara pun mereka masih bisa transaksi dalam jumlah yang besar. Melakukan transaksi Bitcoin dalam jumlah yang besar, melakukan transaksi di kriptonya dalam jumlah yang besar, bahkan setelah mereka ditahan gitu ya. Jadi kita melihat memang ada pihak-pihak lain yang menggerakkan transaksi ini. Ada banyak kemungkinan, kemungkinan uang legal yang diinvestasikan di bisnis yang menggunakan influencer ini atau memang kegiatan bisnisnya yang sudah ilegal. Jadi sumber uangnya bisa ilegal atau sumber uangnya bisa sah untuk kemudian diinvestasikan secara ilegal. Kan dua sisi itu kita lihat juga kan. Terima kasih telah menonton!